Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan Kabayan Millennial The Series di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung. Berbeda dengan film Kabayan terdahulu, serial ini dikisahkan sosok Kabayan yang pintar, inovatif, dan kreatif namun tetap lugu dan lucu. Berlokasi di Gedung Sate Pusat Pemerintahan Kota Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil didampingi istri dan tim produksi meluncurkan Kabayan Millennial The Series dengan genre komedi. Acara tersebut dihadiri oleh sutradara Diki Chandra, para pemain Kabayan Millennial seperti C. Edo dan Kidaus, juga artis muda bertalenta seperti Farihin dan Andini. Menurut Ridwan Kamil, serial Kabayan Millennial The Series ini adalah kebanggaan Jawa Barat karena adanya karifan lokal yang dibuat kontemporer. Serial ini diharapkan mampu menggelorakan semangat pelaku perfilman dan pelaku ekonomi kreatif lainnya untuk melahirkan karya-karya yang mengandung nilai-nilai dan karifan Jawa Barat. Supportif dan mendukung, mudah-mudahan ini jadi kebangkitan. Kalau ini sukses dan didorong oleh support semua pihak, bukan tidak mungkin nanti kita lahirkan kearifan-karifan lokal dalam bentuk acara film TV dan lain sebagainya ya. Sehingga Kabayan Millennial The Series, ada yang malah sepertinya Jawa Barat untuk terus mengembangkan sebagai kebangkitan industri hiburan di Jawa Barat. Seiring dengan Anda bisa saksikan ya, dari mulai kejublasan sampai sekarang, euforia warga ingin berinteraksi, ingin nonton konser, ingin nonton tinggi sekali. Yang penting mudah pada divaksin, dan jaga diri secara baik-baik. Sementara itu, Pamriyadi, selaku eksekutif produser Aria Production, mengatakan bahwa Kabayan Millennial The Series mengandung hasanah budaya Jawa Barat termasuk melestarikan cerita rakyat tentang Kabayan dengan kemasan berbeda dari sosok si Kabayannya. Dengan bedanya, makanya judulnya Kabayan Millennial. Jadi Kabayan Millennial yang sudah berbeda dan berubah. Tidak Kabayan yang istilahnya kerjaannya pengadulan, Kabayan yang merokokok atau gimana tidak. Tetapi Kabayan yang memang betul-betul nuansanya. Karena Kabayan Sunda itu adalah orang yang cerdas dengan sosok kabayannya. Orang yang pintar, orang yang tidak malas, inovatif, kreatif, dan tentunya karaset dan garilis. Itu yang paling penting. Dan juga ada peran di dalam isinya itu ada adegan togar sebagai orang Kristen mengantar oleh sebenarnya Islam ke Mecid. Pesannya apa adalah menunjukkan kerugunan, menunjukkan semacam toleransi dalam bangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Di situlah ada namanya kembunian Pancasila juga. Serial Kabayan Millennial The Series ini mendapatkan dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat dan nantinya memiliki 12 episode yang akan tayang di televisi pemerintahan TPRI mulai 1 September mendatang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rashad melaporkan. Terima kasih telah menonton!